Nggak ada lagi drama bangun ke siangan karena pagi-pagi harus sekolah Hai selamat pagi, jadi hari ini hari pertama Vio masuk ke sekolah nih guys Jaman pagi harus sudah berangkat dari rumah dan ini dia bus yang akan mengantarkan Vio ke sekolah Karena Senin kemarin itu hari pertama sekolah, jadi disini aku mau nemanin Vio supaya dia lebih nyaman Kenapa berangkatnya harus pagi-pagi sekali? Ya memang seperti itu karena daerah Vio itu adalah daerah yang paling jauh Jadi mereka itu masuk dalam trip pertama pengantaran Selain itu jarak tempunya juga jauh bun, makan waktu sekitar 30 menit Tapi nggak jadi masalah karena Vio juga bisa tidur nih di dalam bus Yeay dan akhirnya sampai dia di sekolah lagi diturunin sama bapak kernetnya teman-teman Dan sekarang kira-kira pukul 6.49 Dan untungnya Vio ini happy selama di sekolah, mulai dari berangkat dan sampai di sekolah dia tetap happy Jadi aku nggak ada kendala nih masalah waktu keberangkatannya Memang seperti ini lah ya bunda-bunda, kalau anaknya baru pertama kali masuk sekolah itu rasanya Uh nggak tau lagi lah ya, so excited itulah bun Lihat deh happy kan dia kan, jadi aku nggak ada kewater yang berlebihan gitu loh bun Meninggalkan dia sekolah dengan jarak tempuh sekitar 30 menit di perjalanan itu nggak ada kendala sama sekali Tiba-tiba Vio mendengar sesuatu, ternyata disini sustermis dan memnya itu yang mengajari Vio itu lagi kebaktian sebelum memulai aktivitas Sambil menunggu teman-temannya Vio datang dan sambil menunggu masuk sekolah Disini Vio lagi main-main nih, main ayunan sama temannya Ini adalah kakak kelas seniornya Vio masuk TKB dan Vio itu ada di TKI ya teman-teman Mumpung lagi sepi nih, jadi bisa nikmatin wahana sepuasnya Nah, kalau teman Vio yang ini itu sama-sama dari 3 runggu, jadi berangkat busnya sama-sama teman-teman Vio ini tipenya kalau lihat mainan itu pengen main aja senang kali dia Jadi kita sebagai orang tuanya itu kalau lihat anak happy kayak gini, aktif gitu nggak ada beban sama sekali ya Kita itu merasa bebas gitu perasaan kita untuk meninggalkan dia disekolahkan disini ya kan teman-teman Coba kalau bawaannya itu merengut, nggak mau main-main, nggak happy Jadi kita mikir 100 kali untuk nyukolahin dia ya kan bun Dan kalau aku lihat-lihat, Vio itu udah semandiri ini ternyata ya Bahkan dia nyuruh aku pulang, nggak usah ditemenin Padahal baru hari pertama loh Gimana nanti hari kedua, ikutin terus ceritanya ya Gimana ekspresi dan kalimat-kalimat yang Vio keluarin Kalau misalnya aku ngikut Walaupun tadi pagi bangunin itu lebih awal Tapi Vio itu bisa sehappy dan seceria ini loh selama di sekolahan Jadi aku benar-benar mikir kayak gini bun Ya ternyata kalau kesekolahkan anakku itu sehappy ini ternyata dia ya Jadi aku itu sempat mikir bakalan dia nanti nangis di sekolah, merengut atau ngantuk Ternyata nggak bun Setelah bermain, aku ajak Vio untuk cari kelasnya Karena dia belum tahu nih bun kelasnya yang mana Nanti takutnya salah ngeletakin tas Dan ini dia ruangan Vio Aku bilang, Vio duduk di depan ya Nanti berteman, ajak temannya kenal Setelah beberapa menit ini mereka sudah baris-baris, latihan, bernyanyi Sambil memperagakan nyanyiannya itu gitu ya kan bun Supaya lebih bugar, nggak ngantuk By the way, hari pertama sekolah Vio udah dapat apresiasi nih Dia dapat stiker hebat dari missnya Karena bisa jawab pertanyaan Muridnya kan banyak ya Ada TKA, ada TKB, ada kelas besar Dan seperti inilah dia bun Ada yang lari-lari, ada yang tekun Ada yang cuma diam Ya macam-macam lah ya Karena dari semua anak ini Sifatnya itu pasti beda-beda bun Jadi kita harus memaklumi mereka Harus punya kesabaran yang penuh nih miss Sama memnya yang akan mengajari mereka di sekolah Sebelum memperagakan senam ini Juga ada aktivitas-aktivitas lain Seperti bertepuk tangan Bernyanyi bersama Berkenalan Menjawab pertanyaan Melatih fokus Dan lain-lain Dan tadi juga ada muridnya yang membawakan doa Dan ini mereka lagi meditasi Sebelum makan ya bun Dan setelah itu Masuklah ke dalam ruangan Untuk makan bersama Ada yang bawa snack Ada yang bawa nasi Dan macam-macam Beginilah dia keadaan kelasnya Vio Karena hari pertama sekolah itu Para orang tua pasti Se-excited itu menemani anaknya Intinya pokoknya Bisa diambil juga kesimpulan Dari makan bersama ini Anak-anak yang awalnya Tidak bisa makan sendiri Tidak bisa minum sendiri Di sini benar-benar dilatih loh bun Nah ini Vio mau pulang setelah makan Sudah berdoa juga Dan saatnya mau pulang Ya kesusahan sekali Untuk pakaikan tasnya ini loh Padahal tasnya itu Bukannya berat-berat kali Tapi mungkin karena badannya yang kecil Ini sulit guys Saking lucunya Aku memperhatikan tingkah dia di sini Ya udah gak apa-apa Kupiarkan aja Sampai dia benar-benar bisa ya Dan pada akhirnya Bisa juga Vio pakaikan tasnya sendiri Sebelum pulang sekolah Jadi murid-muridnya dilatih Untuk salim dan tos dulu Sama misnya nih Jadi harus lebih sopan gitu ya bun Tujuannya Terus lebih mengikat Ke kerapan antara Mis dan muridnya Nah ini sudah selesai Vio langsung nemui maminya Dan kami Mau pulang Tapi dia gak mau pulang Katanya mau main-main Tengok lah Aku tahan tangannya Tapi dia lari loh bun Untuk cari wahana yang kosong Untuk dia bisa mainkan Gak lama bermain Vio langsung minta pulang Jadi hari pertama ini Kami mau pulang sendiri aja Gak nunggu bersekolah Jadi seperti itu teman-teman Cerita Vio di hari pertama sekolah Ikutin terus ceritanya di hari kedua Terima kasih Bye bye